Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudaris dari Jemaat dan Simpatisan GK Karangsaru bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami sudah boleh melakukan aktivitas kami dari awal hingga akhir. Dan sekarang di malam hari ini kami akan sedikit mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan bisa memuliakan namamu saja ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah Tempuhlah Jaraknya. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang penyayangkah bahwa ia mempunyai sesuatu, pengetahuan. Maka ia belum juga mencapai pengetahuan. Sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasih Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ala lain daripada ala yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ala, baik di serga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ala dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu ala saja, yaitu Bapak. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala. Makanan daging itu sebagai daging persemen berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah. Hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala. Bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah. Yaitu saudaramu. Yang untuknya Yesus Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani yang mereka lemah. Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bukankah aku raso? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah raso. Tetapi bagi kamu, aku adalah raso. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kevas? Atau hanya aku dan Barnabas saja kah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah diturut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalikan kawan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kau katakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengerik Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengiri dalam pengharapan untuk memperoleh bagianya Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu Berlebih-lebih dan lekah Kalau kami memenuhai hasil duniawi daripada kamu Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus Mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu Dan membawa mereka yang melayani mesbah Mendapat bahagian mereka dari mesbah itu Demikian pula Tuhan telah menetapkan Bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dalam pemberitaan Injil itu Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu Aku tidak menulis semuanya ini Supaya aku pun diperlakukan juga demikian Sebab aku lebih suka mati daripada Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Kalau andai kata aku melakukannya Menurut kehendakku sendiri Memang aku berhak menerima upah Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditenggukan kepadaku Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan Injil Sungguh pun aku bebas dari semua orang Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang Demikianlah bagi orang Yahudi Aku menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup di bawah kaum Taurat Aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya aku dapat memenangkan bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang lemah Aku menjadi seperti orang-orang yang lemah Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah Bagi semua orang aku telah menjadi segala-segalanya Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka Segala sesuatu ini aku lakukan karena injil Supaya aku mendapat bagian dalamnya Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua itu peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut Mereka semua makan makanan rohani yang sama Dan mereka semua minum-minuman rohani yang sama Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka Dan batu karang itulah ialah Kristus Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka Karena mereka ditewaskan di padang gurun Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita Untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Seperti yang telah mereka perbuat Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhele Sama seperti beberapa orang dari mereka Seperti ada tertulis Maka duduklah bangsa itu untuk mereka makan dan minum Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang Dan janganlah kita mencobai Tuhan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka mati di bungut ular Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman terakhir telah tiba Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Karena itu saudara-saudaraku yang kasih jauhilah penyembah bereleh Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana Pertimbangkanlah sendiri apa yang engkau katakan Bukanlah cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan dengan darah Kristus Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dari tubuh Kristus Karena roti adalah satu maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging Bukanlah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan misbah Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu Atau bahwa berhala adalah sesuatu Bukan Apa yang kumaksudkan ialah Bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Dan aku tidak mau Bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan Dan juga dari cawan roh-roh jahat Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan Dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan Apakah kita lebih kuat daripada dia Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukanlah segala sesuatu membangun Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging Tanpa mengadakan pemeriksaan Karena keberat-beratan hati nurani Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan Kalau kamu diundang Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya Dan undangan itu kamu terima Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu Tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberat-beratan hati nurani Tetapi kalau seorang berkata kepadamu Itu persembahan berhele Janganlah engkau makannya Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu Dan karena keberat-beratan hati nurani Yang aku maksudkan dengan keberat-beratan Bukanlah keberat-beratan hati nurani mu sendiri Tetapi keberat-beratan ke hati nurani orang lain itu Mungkin ada orang yang berkata Mengapa keberat-beratan harus ditentukan oleh keberat-beratan hati nurani orang lain Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya Mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan Yang atasnya aku mengucap syukur Aku menjawab Jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang Baik orang Yahudi Atau orang Yunani Maupun jemaat Allah Sama seperti aku yang berusaha Menyenang-nyenangkan hati semua orang Dalam segala hal Bukan untuk kepentingan diriku Tetapi untuk kepentingan orang banyak Supaya mereka beroleh selamat Jadilah pengikutku Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Tempuhlah jaraknya Derek Redmond berlatih untuk pertandingan lari 400 meter dalam olimpiade Sekalipun ia diharapkan untuk memenangkan emas Hal yang mengejutkan terjadi Dalam 100 ya terakhir dalam panasnya semifinal Derek jatuh karena urat pelututnya Sementara pelari-pelari lainnya mengakhiri pertandingan Derek berusaha bangkit dan mulai melompat menuju garis finish Ia menerima sambutan dengan tepuk tangan yang meriah dari hadirin yang berdiri Tiba-tiba seorang pria datang untuk menolong Derek Dia adalah ayahnya Jim Redmond Kamu tidak perlu melakukan itu Kata Jim Ya aku harus Jawab Derek Kalau demikian kita akan menyelesaikannya bersama-sama Kata ayahnya Dan mereka pun melakukannya Apakah yang membuat Derek Redmond mengakhiri tujuannya? Mengapa ia berjalan menempuh jarak itu? Analogi pertandingan adalah sama dengan hidup bagi Kristus Dibutuhkan kerja keras Disiplin Keberanian Ketekunan Kegigihan Dan penguasaan diri Untuk kita renungkan bersama Apakah kenyataan terbaik dalam pertandingan rohani Yang kita sedang tempuh? Adakah kita menyerah kalah? Apakah kita bertahan tidak peduli apapun yang terjadi? Tidak peduli masalah apapun yang kita hadapi Kita menjadi seorang juara Dan menyelesaikan pertandingan Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi berikanlah kepada kami Sikap yang benar Untuk berlari Dan memperoleh hadiah Bersama dengan engkau Di dalam kehidupan yang kami jalani Di dalam pertandingan iman ini Tolong kami Untuk berlari dengan penuh ketekunan Agar kami memenangkan Pertandingan kami masing-masing Dan memperoleh hadiah surgawi Terima kasih Bapak surgawi Untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan Malam hari ini Kami percayakan Hidup kami Sebentar kami akan beristirahat Kiranya Tuhan Tetap memimpin kami semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton